Halo rekan-rekan semua, selamat datang di channel Raja Gipsum Di video kali ini saya akan memberikan cara membuat kaca hias dari bahan papan gipsum sisa dari proyek Bagaimana cara pembuatannya? Ikuti terus ya Oke untuk langkah pertama yaitu kita siapkan papan gipsum ukuran 45 x 45 Jadi untuk tahap pertama ini kita akan membuat ring atau lingkaran dari kermin itu sendiri Jadi kita lingkari dulu, kita kasih tanda Lalu kita lebih di bagian luarnya itu ditambahi atau dilebihi 3 cm Jadi untuk membuat ring dulu, kita membuat jangka manual Karena saya tidak punya jangka yang asli ya Yang biasanya itu, jadi saya membuat yang manual saja pakai kayu dan di skrup Pada bagian ujung skrup dimunculkan sedikit ya, seperti ini Jadi ini fungsinya hanya untuk menggores papan saja, seperti itu Ini cara manual tapi efektif dan praktis Lalu di bagian samping-sampingnya kita gores lagi pakai cutter Ini kita potong sampai tembus Jadi maksudnya kita buang di bagian samping-sampingnya kita bersihkan Lalu di bagian lingkarannya juga sama Jadi kita gores 3-4 kali Bisa menggunakan cutter seperti ini atau pakai gergaji triplek itu juga bisa Tapi saya kok suka pakai cutter ini ya, jadi cepat saja Lalu setelah selesai bikin lingkarannya Lalu di bagian tengah garisnya itu kita beri jarak setengah cm saja Bagian tengah papan akan dilubangi Jadi saya bikin lagi dari kayu Tapi ada dua skrup Yang bagian dalam itu skrupnya agak panjang Kedalamannya Jadi dilebihi agak panjang Lalu yang di bagian luar Yang jarak setengah cm itu dimunculkan sedikit saja Ini hanya untuk menggores di bagian tengah ring Nanti akan membuat sebuah lingkaran Contohnya seperti ini kalau tampak samping Jadi hanya bikin railnya saja Bagi rekan-rekan yang kurang paham dengan ukuran dan cara memotongnya ini Nanti bisa lihat di deskripsi ya Oke setelah digores atau ditandai tadi Baru kita cutter lagi ya Dikutter sebanyak 3-4 kali Sampai tembus dan kemudian membentuk sebuah ring atau lingkaran Nah ini sudah selesai untuk tahap pertama Untuk langkah kedua Jadi kita membuat lingkaran lagi Seperti yang tadi Lalu kita perbesar di lingkarannya Jadi kalau tadi 3 cm Kita sekarang bikin goresan 5 cm Masih dengan cara manual Setelah itu kita cutter bagian luarnya Kita potong lagi Sampai membentuk lingkaran juga Bagi rekan-rekan yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa ya Subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan dengan video kami yang terbaru Untuk lingkaran yang tahap kedua ini Tidak perlu dilubangi ya Jadi kita membuat garis 4 arah Lalu kita membuat arah lagi di bagian tengahnya Seperti ini Kita garis lagi Lalu kita membuat garis lagi sampai 16 Garis Setelah 16 garis dibuat Kita siapkan potongan gipsum Ini untuk lebarnya 3 cm dan panjang 15 cm Jumlahnya 16 biji ya Untuk modelnya ini Terserah kalian mau dibuat kotak seperti ini Memanjang Atau Dibuat ujungnya Lancip Atau dibuat setengah lingkaran Itu selera masing-masing ya Jika rekan-rekan punya Sisa bahan dari project Kalau bisa jangan dibuang Tapi dimanfaatkan seperti ini ya Oke bosku Bagus kan Tapi kita romari ya Belum selesai ya bos Untuk langkah ketiga Disiapkan papan gipsum berbentuk lingkaran Dengan ukuran 75 cm Tandai bagian tengahnya ya Lalu lingkaran yang tidak berlubang tadi Kita lubangi Supaya begitu ditaruh di tengah itu Pas dengan asnya Pas dengan tengahnya maksudnya Lalu di bagian belakang lingkaran Kita kasih dempul Yang encer ya Untuk merekatkan Di Sampungan itu Terus gimana caranya Lengket gitu bos Lalu dibantu Dibantu dempul di bagian pinggirnya Supaya rapi Jangan lupa dikuas dan di Amplas Dan rapi Terus untuk kaca Yang sudah disiapkan Di bagian belakangnya Juga dikasih dempul Seperti ini Ringnya juga KB Di dempul Wissband Api Dan lengket Seperti ini Jadi kacanya Tidak sampai lepas Karena sudah dipunci oleh Ringnya tadi Jangan lupa Lalu dirapikan dengan Dempul ya Di bagian Sampungan antara ring Dengan Kaca Yang luar Dengan yang dalam Juga dirapikan Jangan lupa juga Dikuas dan di Amplas Lalu di bagian tengahnya Yang kaca itu Dilap Dan resih Biar bersih Sudah rapi kan guys Bosku Coba dilihat Meskipun dari Papan kipsum Tapi Bagus Nah ini Bevel Saya pakai yang Ukuran 3 cm Jadi nampak Sekali Kemewahannya Ya bosku Tapi kalau Mau pakai yang Bevel 2 cm Juga Tidak apa-apa Tergantung Selera kalian Lalu Sekarang Kita siapkan Potongan Yang 16 Bici Tadi Kita dempul Satu-satu Sesuai dengan Garis yang 16 Bici Seperti di awal Tadi Nah Kayak gini Bosku Dilekatin Satu-satu Lalu Didempul Di bagian Pinggirnya Ben rapi Biar rapi Ayo Gaspol Lagi Dempul Dempul Pokoknya yang Rapi ya Sudut-sudutnya Itu Dirapikan Sambungannya Biar Nanti hasilnya Sempurna Untuk berikutnya Diplamir ya Di bagian Yang warna Coklat Itu Ya Pokoknya yang Coklat Sama yang 16 Bici Tadi itu Diplamir Semua Untuk Dasarannya Ya Ini Sudah Selesai Nih Sudah Selesai Nih Bosku Jadi kita Lihat dulu Hasilnya Hasil Sambungannya Dempulnya Sudut-sudutnya Kita cek Lagi Biar Hasilnya Sempurna Lalu Untuk menunggu Beberapa saat Setelah Mengering Plamirnya Kita gosok Pakai Ampelas Dan dibantu Dengan kuas Karena ini Hanya Untuk Menghilangkan Sisa-sisa Debu Jadi Tidak perlu Kuas Dan air Untuk Sudut-sudutnya Di bagian Yang Agak Sulit Itu Kita Bantu Dengan Sekret Lalu Dikuas Lagi Nah Ini Sudah Selesai Ini Waktunya Pasang Kaca Hiasnya Ini Kebetulan Di Teras Rumah Jangan Lupa Pasang Paku Untuk Menahan Kaca Sebelum Pemasangan Di bagian Belakang Kaca Itu Dikasih Dempul Kornis Bikin Bikin Secukupnya Saja Setelah Selesai Baru Kita Pasang Ditekan Untuk Ketinggian Kaca Sesuaikan Jangan Jangan Lupa Dipaku Bagian Bawah Samping Kanan Samping Kiri Dan Bagian Atas Nah Ini Dijamin Kuat Tidak Akan Lepas Lalu Finishing Akhir Untuk Pemasangan Ditempul Dekas Dekas Paku Dan Di bagian Pinggirnya Dikuas Dan Diampelas Nah Ini Sudah Selesai Sekarang Tinggal Menyiapkan Pengecatan Ini Saya Cat Warna Putih Untuk Dasaran Seperti Ini Sudah Bagus Tapi Kalau Mau Nambah Lagi Ini Saya Siapkan Sepon Dan Saya Kasih Warna Emas Merk Metalliqua Saya Buat Seperti Ini Biar Variatif Tapi Kalau Ini Masih Kurang Lagi Saya Coba Dengan Semua Dicat Warna Emas Full Jadinya Seperti Ini Tapi Kalau Mau Variasi Lagi Mungkin Masih Kurang Kurang Hidup Warnanya Bagian Yang 16 Bici Tadi Dikasih Warna Seperti Ini Juga Bagus Selera Bosku Mau Di Warna Apa Terserah Oke Bosku Ini Sudah Selesai Hasilnya Sudah Memuaskan Hanya Dari Bahan Sisa Project Kalau Kita Mau Kreatif Akhirnya Juga Membuahkan Hasil Yang Sempurna Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Dari Awal Sampai Akhir Semoga Bermanfaat Dan Meninspirasi Kalian Semua Jangan Lupa Subscribe Dan Aktifkan Tombol Lonceng Supaya Kalian Tidak Ketinggal Dengan Upload Video Saya Yang Berikutnya Sampai Sampai Ketemu Lagi Di Video Yang Akan Datang Bye Bye